Halo assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya ilham baris Selamat datang di channel penonton series Gimana kabar kalian? Semoga selalu selesai dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan merangkum Spoiler Mudong Kiankun Atau Martel Universe Season 5 Episode 16 Versi manhuwanya ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi Langsung saja gas cuy Di episode sebelumnya Dinasti Moyan sedang berseteruk Dengan dinasti Dao dan Swan Bing Untuk memperebutkan kunci rahasia kuno Hua Feng pun dengan lanteng Berkata kepada Chen Mu Meskipun dinasti Moyanmu itu kuat Tetapi hari ini kalian hanya Membawa dua orang tingkat alam nirwana Chen Mu pun balas berkata Di hadapan Hua Feng dan Wumo Hei apa kau pikir kau berada Di tingkat nirwana sejati ya Kalian berdua mungkin Telah menggunakan 200 ribu pil nirwana Untuk memasuki alam nirwana Sedangkan aku Aku telah berada di level nirwana Dengan menggunakan 500 ribu pil nirwana Kalian pikir kalian bisa mengalahkan aku Dasar idiot Mendengar hal itu Hua Feng pun langsung Kaget dan berkata 500 ribu pil nirwana Saat mencapai alam nirwana Semakin banyak beli nirwana yang digunakan Semakin kuat pula kekuatannya Lindong pun kini juga berkata Di dalam hati Dinasti Moyan ini tampaknya sangat kaya Dan kuat 500 ribu pil nirwana itu adalah jumlah yang sangat banyak Lindong pun lalu mengamati patung yang ada disitu Ia pun lanjut berkata Patung-patung ini bukanlah patung biasa Xiodi pun segera memperingatkan Lindong dan berkata Lindong berhati-hatilah Aula ini tampak sedikit aneh Patung-patung ini memiliki fluktuasi energi yang sangat halus Lindong pun segera menyuruh Moling untuk segera pergi dari tempat ini Moling pun mengerti dan ia pun segera mengajak kedua temannya untuk beranjak pergi Karena diperkirakan akan ada bahaya yang akan muncul Sementara itu Wumo dan Hua Feng pun jadi berpikir dua kali untuk melakukan pertempuran dengan Chen Mu Chen Mu pun dengan cepat segera melesat untuk mengambil kunci rahasia kuno Jelas hal itu mengagetkan Wumo dan Hua Feng Chen Mu pun kini segera menyentuh kunci kuno yang bersinar itu Tapi tak disangka kunci itu tak bisa disentuh oleh Chen Mu Ada apa ini? Kenapa aku tidak bisa menyentuh kunci rahasia kuno ini? Ucapnya Dan kini tiba-tiba saja patung di tempat itu pun mulai bergerak Lindong yang melihatnya pun langsung waspada dan berkata Itu bukanlah kunci rahasia kuno Itu adalah kunci jebakan Semua patung itu telah diaktifkan dan fluktuasi energi yang dipancarkannya Tidak lebih lemah dari tingkat alam nirwana Patung-patung itu pun mulai bangkit dan berjalan Lindong pun lanjut berkata Ada lebih dari selusin patung di sini Ini setara dengan lebih dari 10 orang kultifator ranah nirwana Patung-patung ini cukup untuk membunuh semua orang yang ada di sini Hua Feng pun berteriak kepada semua temannya untuk segera mundur Dan benar saja Kini muncul dua patung yang melompat di depan dirinya Jelas hal itu membuat Hua Feng panik Sial Ada dua patung yang sudah mengadang di pintu Ucapnya Ternyata aula ini adalah jebakan Selama ada yang menggerakkan kunci yang dikelilingi cahaya Mereka akan mengaktifkan patung-patung ini Sehingga membunuh semua orang yang ada di sini Mauling yang kini berada di luar pun jadi khawatir dengan Lindong Akan tetapi Lindong pun dengan tenang memberikan isyarat kepada Mauling Untuk segera pergi saja karena situasi di sini memburuk Tapi Lindong pasti bisa mengatasinya Mauling pun memperhatikan Lindong dan berkata Sepertinya dia akan baik-baik saja Lindong pun kini juga berkata Baguslah Mauling dan yang lainnya sudah pergi Liu Yuan pun kini berteriak Rasa sebaiknya kita harus bersatu untuk melawan mereka Hal itu membuat Lindong pun berkata Alah padu nih mereka ingin meminta pelindungan boneka roh Tetapi saat ini boneka roh tampaknya juga tidak akan bisa banyak membantu Pada dasarnya di aula saat ini dibagi menjadi tiga pihak Pertama adalah Lindong bersama kelompok dari Yang Cheng Yang kedua adalah kelompok dinasti Swanping dan dinasti Dawu Dan kelompok terakhir adalah dinasti Moyan Dan kini terlihat dua patung pun meluncur ke arah Lindong Lindong pun berkata Tampaknya karena ancaman di pihak kami adalah yang paling kecil Jadi hanya ada dua patung Nirwana yang bergegas ke arah kami Hal itu membuat Lingzi dan Liu Yuan pun panik dan berkata Sial! Bahkan jika kami harus menghadapi dua patung Nirwana sekaligus Itu masih akan sangat merepotkan Lindong pun segera berteriak Aku akan melawan satu patung Kuserahkan patung yang lain pada kalian berdua Dan lainnya bersamundur Akan tetapi Liu Yuan dan Lindong pun kini mulai menyadari Kalau setiap beri ekspresi dari tiap patung itu berbeda-beda Dan sambil menghindar Lindong pun berkata Mengapa ekspresi setiap patung itu berbeda? Apa ada mekanisme rahasianya? Lindong pun segera berlari dengan cepat untuk menghindari kejaran dari satu patung yang mengejarnya Sedangkan satu patung lagi berusaha ditahan oleh Liu Yuan dan Lingzi Patung yang mengejar Lindong pun dengan cepat memukul Lindong Lindong pun juga dengan cepat menghindarinya Akan tetapi meskipun Lindong bisa menghindar Hemusan angin dari tinju patung itu cukup membuat kulit Lindong kesakitan Xiaodeo pun berkata Lindong, kita tidak bisa terus menghindar seperti ini Kita harus menemukan cara untuk menyelesaikannya Apalagi kunci rahasia kuno juga belum muncul Pasti ada kunci yang berhubungan dengan mekanisme ini Dan seharusnya kunci itu berada di suatu tempat dalam aula ini Sementara itu, wanita cantik dengan dress code hijau ternyata juga sudah ada di situ Dan diam-diam memperhatikan kekacauan itu Di situ ia berkata Ah, untung aja ada orang bodoh yang memicu jebakan Mereka pasti harus bertarung melawan patung-patung kuat itu Dengan ini aku hanya perlu menunggu mereka untuk saling menghabisi saja Di sisi lain, Chen mu pun dengan susah payah menghindari serangan dari patung-patung itu Di situ ia berkata Sial, untung saja aku bisa cukup cepat Kalau tidak aku pasti jatuh di tangan tiga patung sialan ini Tapi jika terus bertarung seperti ini Maka cepat atau lambat Aku pasti akan dibunuh oleh patung-patung kuat ini Sementara itu, Lindong pun berkata kepada Shode Shode, sepertinya aku sudah mengerti Patung-patung itu menyerang siapapun yang berniat menemukan kunci rahasia kuno ini di aula ini Agar tidak ada yang bisa menemukan kunci rahasia kuno yang sebenarnya Mereka membuat jebakan yang mengerikan seperti ini untuk melindunginya Kurasa, kunci rahasia kuno seharusnya disembunyikan di suatu tempat Di sekitar sini Jika diperhatikan dengan seksama Sepertinya patung-patung ini diukur dari orang yang sama Tapi tiba-tiba saja Lindong pun dikejutkan dengan satu patung di situ yang tidak bergerak Lindong pun lalu berkata Patung-patung ini sepertinya tidak diaktifkan Dan sedikit berbeda dari patung-patung lainnya Ini adalah satu-satunya patung-patung yang menghadap langsung ke aula utama Mungkinkah ada di sana? Lindong pun dengan cepat segera menuju ke patung itu Dan anehnya patung-patung yang mengejar Lindong pun kini segera meningkatkan kecepatannya Lindong pun jadi berkata Patung di belakangku tiba-tiba mengejar dengan kekuatan penuh Mungkinkah benar-benar ada sesuatu pada patung di hadapanku ini? Sehingga bahkan patung yang mengejarku pun tampak gelisah Lindong pun kini segera meningkatkan kecepatannya Ia pun juga bersiap dengan bukulannya dan makdawar Lindong pun dengan cepat memukul patung-patung itu dengan keras hingga hancur Dan benar saja tindakan Lindong itu langsung membuat semua patung pun berhenti Dan dari situ kini muncul bola cahaya yang melayang di udara yang ternyata itu adalah kunci rahasia kuno yang sebenarnya Jelas hal itu seketika menjadi pusat perhatian semua orang Mereka pun jadi kaget bukan main Tanpa basa-basi cahaya mu pun segera melesat dan berkata Itu milikku Siapapun yang berani mengambilnya Maka aku akan membunuh orang itu Lindong pun di situ berkata Ini adalah teka-teki yang telah aku pecahkan Jadi mana mungkin aku membiarkan orang lain merebutnya Lindong pun tak mau kalah dan dengan cepat dia pun juga melesat menuju kunci rahasia kuno Sontak semua orang pun terkejut dibuatnya Hei apa kau cari mati bocah teriak cahaya mu Lindong yang kini hampir meraih kunci itu pun berkata Karena semua orang telah menyinggung dinasti Moyan Jadi apa salahnya bila kita ikut menyinggung atau tidak Lindong yang mulai menyentuh kunci itu pun Seketika kunci itu langsung menyala sangat terang dan membuat silau semuanya Mereka pun berkata Ah kekuatan yang sangat dasyat Apa ini adalah kekuatan kunci rahasia kuno Akan tetapi Ini juga muncul sekelebat cahaya hijau yang masuk Orang-orang pun berteriak Hei sepertinya masih ada orang lain Dia bahkan bisa langsung masuk Tapi tiba-tiba saja Cahaya yang terang itu pun hilang bersama dengan Lindong Dan juga orang misterius itu Jelas hal itu membuat semuanya terkejut Mereka pun saling berteriak Anak itu menghilang Sepertinya dia telah memasuki ruang dimensi kunci rahasia Tampaknya orang itu juga ikut masuk ke dalam ruang dimensi Selain itu Orang itu adalah seorang kultifator nirwana yang sangat kuat Melihat hal itu membuat Chenmu pun sangat marah Yang pun berteriak Aku akan tetap menunggu di sini Aku tidak percaya kalau dia tidak akan muncul kembali Dan benar saja Terlihat saat ini Lindong dan sekelebat cahaya hijau itu pun mulai memasuki ke dimensi lain Hingga akhirnya Lindong pun dibawa di suatu tempat Tempat itu seperti aula outdoor yang dikeliling oleh delapan pilar Lindong pun jadi kebingungan Sambil mengamati sekitar ia pun berkata Hah dimana ini Mungkinkah tempat ini adalah Mungkinkah ini ruang dimensi kunci rahasia kuno Haha sangat luas Akhirnya aku bisa jauh dari keramaian yang menyesakkan itu Tapi Lindong pun gini dikejutkan oleh seseorang yang sedang duduk bersilah di situ Lindong pun berkata Eh siapa dia Aneh Kenapa aku tidak bisa merasakan sedikitpun vitalitas darinya Lindong pun berlahan-lahan mulai mendekati sosok itu dan lanjut berkata Sepertinya itu adalah sebuah mayat Meski begitu Mayat ini cukup terpelihara dengan baik Dan bahkan terlihat persis sama dengan patung batu di aula utama Tempat ini pasti merupakan kuil batu Lindong pun lalu dikejutkan lagi Karena sosok itu sedang memegang kunci rahasia kuno Akhirnya aku menemukan yang asli Ucap Lindong Dan ia pun mulai mendekati sosok itu Tapi tiba-tiba saja kini muncul suatu pusaran mengarah ke Lindong Lindong menjadi kaget dan berkata Siapa yang menyerangku Dan dengan cepat Lindong pun mengeluarkan boneka roh darahnya Dan langsung menahan serangan itu Lindong pun berkata Mungkinkah Janmu dan yang lainnya juga masuk ke sini Hawa ini begitu asing Aku bahkan tidak menyadarinya Apakah dia ikut kemari tanpa sepengetahuanku Dia bahkan menyembunyikan hawa keberadaannya Dan kini wanita cantik dengan dress coat ijo pun Kini mulai menampakkan dirinya di hadapan Lindong Jelas hal itu mengejutkan Lindong Lindong yang melihatnya pun langsung berkata Wow cantik sekali Sementara wanita itu pun juga menyapa Halo adik kecil Kakak juga sangat menginginkan kunci rahasia ini Jadi bisakah kamu memberikannya saja pada kakak Lindong pun jadi waspada dan berkata di dalam hati Tidak kusangka dia bisa langsung masuk kemari Apalagi dengan kekuatan seperti itu Dia jelas bukan orang yang bisa aku anggap remeh Lindong pun lalu berkata Kakak abadi yang murah hati ini tidak mungkin berniat mencuri kunciku kan Ya itu bukanlah tindakan anggun seorang wanita kan Wanita itu pun balas berkata Kakak bukan seorang yang abadi Jadi tidak perlu berpura-pura anggun Sebaliknya aku lebih suka menjadi penyihir jahat yang gila Seketika ia pun mengeluarkan sesuatu dari tangannya dan itu adalah pecut Lindong pun jadi berkata Kekuatannya mungkin lebih kuat dari Chen Mu Wanita ini jelas bukan orang sembarangan Dan Lindong pun lanjut mengatakan kepada wanita itu Hei hei orang-orang itu pasti masih menunggu di luar Jika kakak mengambil kunci rahasia ini Aku khawatir kakak tidak akan bisa keluar Tapi dengan santainya wanita itu balas berkata Chen Mu dinasti Moyan Hah mereka tidak akan bisa menghentikanku Lindong pun jadi berkata lirih Jika dilihat-lihat Dia bahkan tidak memandang orang-orang itu Wanita itu pun lanjut berkata lagi Adik kecil bagaimana Apa kamu ingin menyerah atau mencoba bermain denganku dulu Kamu hanya menggunakan boneka ini untuk melawanku Kurasa akan agak sulit untuk menghentikanku Lindong pun lalu balas berkata Karena kami sangat menginginkan kunci rahasia kuno ini Sebenarnya jika aku masih memperjuangkannya Itu akan terlalu tidak etis Wanita itu pun terdiam sebentar Ia pun lalu berkata Maka aku akan mengucapkan terima kasih padamu Akan tetapi di dalam hati Wanita itu berkata Seorang pria yang mundur begitu mudah Bukanlah tipeku Ia pun lalu segera menyapukan pecutnya Untuk mengambil kunci rahasia kuno Boneka roh darah pun segera maju Untuk segera menyerang wanita itu Wanita itu cukup terkejut Tapi ia pun dengan cepat menghindari Pukulan boneka roh darah Hal itu dengan cepat dimanfaatkan Lindong untuk merebut kunci rahasia kuno Maaf di mata aku Kunci rahasia kuno ini lebih menarik darimu Ucap Lindong Wanita itu pun jadi tertantang dan balas berkata Aha Ini baru pria yang menarik Aku sungguh terlalu meremehkanmu Tetapi untuk mengambil kunci rahasia kuno Dari kakak ini tidaklah semudah itu Wanita itu pun segera menyapetkan pecutnya lagi Menghadapi hal itu Lindong pun dengan cepat Segera mengeluarkan tombak tulang buaya surgawi Untuk menangkis pecut itu Lindong pun jadi terkejut dan berkata Ada semburan rasa sakit dan mati rasa di lenganku Wanita ini juga sangat kuat Boneka darah Boneka darah pun kini langsung melesat Untuk melakukan serangan lanjutan Melihat hal itu Wanita itu pun mulai lebih serius lagi Dan berkata Adik kecil Bilang saja kalau kau ingin bermain Aku tentu saja akan menemani mu sampai akhir Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah nyimak alur Cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini Agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton